Saya menyedihkan, memboikot sebuah negara hanya buat kepentingan politik lokal, boleh nggak saya bahas saya kandung? Dan akhirnya membodohi seluruh rakyat Indonesia. Emang pasti membodohi seluruh rakyat Indonesia? Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan piala dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut, saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa, saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih, tapi memang menyedihkan dan membodohkan sekali. Kita rakyat merasa dibodohi oleh para pemimpin-pemimpin yang koplak betul. Di awal, mereka tidak memikirkan nasib anak-anak bangsa yang mulai meniti karir menjadi pemain sepak-sepak bola internasional. Bayangkan berapa lama mereka berlatih dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh mereka dan negara ini untuk mewujudkan Indonesia ke ajang piala dunia. Dan sekarang saatnya tiba Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Tetapi mereka menolak kehadiran salah satu negara saja yang seharusnya bukan sebuah alasan untuk olahraga itu dicampur oleh politik. Tapi masih berpikir kolot hanya untuk kepentingan politik sementara. Nah, sekarang FIFA sudah menyatakan dan membatalkan serta membanet Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023. Terus, mereka yang berkuar menolak kedatangan Israel dan pelaksanaan piala dunia U20 ini sekarang bersuara beda. Mereka menyayangkan kenapa Indonesia tidak jadi tuan rumah. Kenapa FIFA melakukan banet kehadap Indonesia. Aduh, sudah lah, dasar kopla sudah. Oke, kita ikutin lah video ini penjelasan dari Ibu Koni ini tentang isi negara ini yang penuh dengan pemikiran yang kopla betul. Jadi, Pak, beda banget antara swogan di puncak sama trafik seharian. Sebelum ke videonya, saya mau mengingatkan lagi buat sahabat Smart. Smart Lapa ingin agar masyarakat Indonesia terus berpancasila dan berbudaya nusantara. Mengapa Indonesia tidak efektif untuk bisa berperan dalam perdamaian ini? Tidak akan efektif, Pak, karena tadi kita tidak coba memahami Israel. Saya nggak usah ngomongin negara, Pak. Tadi saya bilang, kalau memang Indonesia jauh banget, kenapa yang depan matanya nggak bersebelet, udah ada ASEAN, udah ada, apa namanya, macam-macam, apalah perjanjiannya ASEAN itu. Kenapa itu laut Cina Selatan? Masih aja beratau. Itu yang jauh, yang deket, kan. Yang cuma berapa mil dari sini? 1.800 mil, kalau nggak salah. Maksudnya kurang, kurang. Dari ujung Tanimbar, ke arah Maluku itu 1.800 mil. Ke arah laut Cina Selatan, 1.800 mil. Kalau kita di sini mungkin, cuma sekitar 600, 800 mil. It's very close. Bayangkan kita ngobrol dari sini, Israel, Israel, jauh banget, kan. Nah, jadi ini nggak bisa kalau kita tidak memahami orang yang beratau itu kenapa. Jangankan latar negara, suami istri aja, Pak. Atau kawan, sahabat. Kalau saya nggak kerasi A, ya tadi saya bilang, dengan baik, juga dengan si B yang sudah beratau dengan baik, bagaimana saya mengatakan masalah mereka? Nah, saya ini bukan diplomat atau bukan gugus Israel buat Indonesia, tapi saya akan coba cerankan, itu lho, Pak pahamnya dulu sejarah kajian tadi. Sehingga yang harus kita ada duduk bersama, saya itu milukan karamaya. Kalau memang kita mau pakai power diplomat, katanya kita mau nanti diplomat itu sangat besar. Bukur Islam, duduk nggak sekali suaranya. Oke, kita nggak bisa mampu mempunyai negara Arab seperti Jara. Buat guru kayaknya, tak, kayaknya tak paham. Oke, sekarang pahamnya Jara itu lagi terjadi itu. Apa yang harus terjadi? Mampu kan kita dudukin Inggris dan Perancis? Eh, coba duduk lagi deh, gara-gara lu berdua duni, gara-gara namanya si sapa piko dan saiz itu, kacau dengan negara Timur Tanah. Coba deh, garis lagi, duduk lagi bareng. Itu coba nggak? Saya menyedihkan. Memboikot sebuah negara hanya buat kepentingan politik lokal. Boleh nggak saya bahas, saya kan? Dan akhirnya membodohi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang membodohi seluruh rakyat Indonesia? Pak, banyak banget yang kita bisa memadukkan oleh Israel. Emang itu Thailand, Pak? Bisa jadi negara menghasil buah paling hebat dengan rasa yang demikian manis, demikian apa, kalau Thailand udah paling jago dia. Apa namanya, apa namanya itu, bioengineering ya? Rekayasa. Rekayasa engineer. Dari mana, Pak? Ini dari Israel. Saya ini pernah bawa, aku bawa ke waktu itu, kalau masalah, apa ya, Lombok. Ada yang minta tolong saya, pejabat DKRD-nya minta tolong saya untuk membuat bagaimana daerah saya itu jadi hijau. Terus bikin program seribu sapi itu bisa bagus. Ya kan? Bagaimana pertanian bisa mengalahkan Thailand. Saya langsung kontak, Pak. Kontak saya di Israel. Sahabat-sahabat saya kan. Eh, bantu dong ini Indonesia mau bingung. Oke, betul, Pak. Mereka itu orang-orang saudari, Pak. Sangat, apa ya? Kalau orang-orang belum berarti di Israel. Nah, apa ya? Ini diperlaku-perlaku. Enggak. Orang-perlaku itu kan gampang-kena, gampang-kena. Pak, Nisa itu kayak gitu mentalnya, Pak. Namah, jeru-seru. Ibu idea-idea gitu, bahwa kita diperiksa apa-apa. Tidak pake ngobrol. Jadi bukannya, oh, galang-galang apa itu. Enggak, saya tolong-tongkan Pak. Kan nyebelin itu, Pak. Waktu kita lagi lewat perbatasan. Dari Jordan mau masuk itu. Biasanya gitu, Pak. Enggak pake langsung penerbangan, ya. Saya kan biasanya kalau lewat penerbangan dari UK, memang dalam. Tapi biasanya saya masuk lewat Jordan. Nah, itu kembali di bus. Bus itu harus ada perbatasan. Yang di bawah itu, Pak. Ada sebuah sistem alat segala macam yang anti-bomb. Kan, itu kan pernah ada di-bomb. Bus itu. Mereka masuk, Pak. Tentang. Pas, Pak, kita diminta. Oke. Kalau ada apa-apa, kita selalu turun. Buka deh, popernya. Dan itu random. Mereka by feeling aja. Kan masih muda-muda. Anak-anak IDFM masih baru. Tapi mereka tahu. Kalau turis itu penting buat Israel. Dan tahu banget orang macam bete banget, kalau popernya dibuka-buka. Tau apa? Eh, tidur mereka itu. Dibukailah, popernya. Ngobrol ketuluh minyak panggil. Eh, lu kok biang kayak ini? Gua juga. Jadi kita yang diperiksa, enggak jadi kayak sekarang berperiksa di badan yang muda kita mau buat itu. Enggak, Pak. Itu saya bilang, para Israel itu lebih humanis kok. Tapi, jangan pernah nyakitin mereka. Itu saya bilang, sejala mereka itu sejala orang sakit, sakit, sakit. Jadi dia itu boleh dong kalau mereka itu aware, apa, punya kecurigaan atau lepas badan. Tapi at the same time, dia juga punya pendapat bahwa kalau dia di-attack, dia akan bikin pangg. Seribu kali di-attack. Pernah dengar enggak? Kalimannya Mosodayan. Mosodayan itu bilang gini, Israel itu harus menjadi bangsa yang kayak orang kaya anjing gila. itu kalau Maksudayan tekan anjing gila. Di Israel itu harus menjadi bangsa seperti anjing gila. Apa artinya? Nggak amuk aja itu namuk. Kalau diganggu. Anjing gila kan kalau nggak diganggu, nggak namuk, ya dia majar. Was diganggu, selamat lantau. Sama, Pak. Israel itu begitu. Karena kembali, kita mesti tahu sejarahnya dan betapa mereka itu sudah terombang ambil dan mereka yakin kepada satu. Mereka yang bisa janjikan Tuhan. Bapak mencari buku ya, kalau mau bapak, saya buku saya itu hilang. Namanya Tunation America. Dua bangsa dibawa kembali. Itu tentang apa, Pak? Israel itu Amerika. Jadi Amerika itu merasanya, dia itu telah terbiasa sama Israel ya. Supaya di cinta, nanti itu bangsa dibawa ke luar, makanya beli Tuhan santru. Dan Tuhan, dipercaya uangnya dan beli Tuhan santru. Karena Indonesia ada. Kita percaya kepada Tuhan yang maha Israel, nggak ada. Setelah kita dapat kasih Tuhan tadi. Nggak ada itu dikuang lebih. Jadi berbeda banget antara swogan diucap sama praktek keseharian. Dan sayangnya saya belajar tentang tadi umat agama yang lu kundangnya, tadi di Indonesia saya belajar itu banyak. Ini kan maksud saya dikita. Tapi saya malah menemukan di Israel itu itu tumbuh. Baik. Nah, Bu, kira-kira kau merupakan Ibu. Hubungan diplomatik Indonesia-Israel ini apakah akan bisa mempercepat perdamaian Indonesia-Israel dengan Palestina? Sangat. Sangat. Ini tadi saya bilang, dari tahun 1962 kita pakai posisi, oh, sorry, gue Islam terbesar. Gue penting seorang gue. Memang saya nggak underline apa yang di Indonesia lho, Pak. Banyak hal Indonesia itu bikin banyak. Tapi harusnya bisa lebih komplit lagi seperti Jared, gitu. Jadi juga jangan dibaca kalau ini under-reskimate kayak belum gini-gini. Nggak, begitu. Banyak yang bisa di bahas yang sudah Pak Setelah Bapak-bapak. Tapi tantangan-tantangan banyak. Tapi maksud saya, tanpa untuk saya, tadi Indonesia begitu bangga dengan Islamnya itu tidak bisa mendudukan negara Arab. Tantangan-negara berlaku, gitu. Jadi kalau sekali saya sampaikan sama Bapak, tantangannya apa tadi? Tantangan-tantangannya. Iya. Apakah akan bisa mempercepat perdamaian? Bisa mempercepat dengan tadi saya bilang, udah saya uraikan. Karena Arab sudah didekati oleh Amerika. Sekarang kita bisa mempercepat dengan mendudukan Prancis dan Inggris. Buktikan kemampuan diplomat kita itu bisa mempercepat perdamaian Israel-Palestan dengan bisa mendudukan mereka. Atau sejarah kacau balai dari mereka. Terima kasih telah menonton!